Beginilah kondisi SUV yang menyeruduk sebuah warung sate di jalan Sukabumi-Cianjur Kamis Malam. Hampir seluruh badan kendaraan berada di bagian dalam warung yang porak-poranda. Sebelum menghantam bangunan, SUV juga menyeret enam sepeda motor di depan warung. Seluruh motor ringsek. Tak sampai jatuh korban jiwa, namun pabrakan sebabkan dua pemilik warung dilarikan ke rumah sakit dan sejumlah pengunjung luka-luka. Dia mau makan, mudah berhenti motor. Itu ada mobil lewat dari sana sampai terbang, masuk ke dalam. Kira-kira kenapa itu? Mungkin karena ngantuk atau gimana, nggak tahu ya. Kecepatannya tinggi kan? Ada seratus lebih lah. Di Tenggarai, insiden terjadi karena pengemudi tak bisa kendalikan kendaraan yang dibawa dalam kecepatan tinggi. Polisi menahan pengemudi untuk dimintai keterangan. Mungkin dia dari arah bawah, Pak ya, kecepatannya tinggi. Mungkin karena dia kurang menguasai medan, dia langsung abrak. Itu ada R2, ada R6. Yang dua di bawah, yang dua juga besar. Insiden sempat berdampak kemacetan cukup panjang. Mobil yang menyeruduk warung dievakuasi setelah pemeriksaan di lokasi rampung. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.